selanjutnya kita menuju ke bagian ini, apa namanya mengelola bahan jadi kita membuat kita mau, apa sih isinya, seperti apa, apakah ada salam pabuka, pendaluan pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya, atau pakai topik, jadi ini desain desainnya seperti apa ya, contohnya ini kita kembali ke KAD GASAL nah, contohnya seperti ini salam pabuka pendaluan ada pertemuan 1 terus judulnya apa, kemudian pertemuan 2, itu membahas terkait dengan apa, sampai dengan 14 pertemuan nah, sampai disini, bisa dipanggil ya Bapak Ibu untuk yang ini, ini nanti ini beda-beda mau pakai desain langsung maksudnya langsung pertemuan monggo, ya, atau diawali dengan salam pembuka pendaluan teman 1 teman 2 ini desainnya kemudian kalau sudah misalnya tadi salam pembuka maka untuk mengedit menjadi salam pembuka itu harus diaktifkan tune editing on jadi, kalau tadi masih on sekarang posisinya menjadi off artinya ini sudah aktif bedanya apa kalau disini kita klik ini masih belum masih posisinya off oke kalau posisinya off ini disini tertulis tune editing on ya sehingga tidak ada tanda pensil gitu ya, jadi kalau di apa namanya nah, seperti ini misalkan ini kan tadi awalnya general ya nah, ini belum muncul tanda apa ini pensil maka disini kita ubah menjadi editing ya kita klik tune editing on ya maka berubah menjadi editing tune editing on ya nah sehingga akan muncul tanda pensil disini kalau muncul tanda pensil artinya kita bisa mengedit tinggal di klik ya nah misalkan disini salam gitu ini ada judul kalau caranya kalau sudah sudah kita ketik sesuai dengan apa yang kita inginkan kita enter maka dia akan berubah menjadi text tersebut kemudian kita ikuti lagi sampai yang topik satu ini ya kan ini kan ada general topik satu terus topik dua dan seterusnya nah itu kita bisa ganti jadi salam pendahuluan ini kita enter kemudian ketik pendahuluan enter pertemuan pertemuan kemudian pertemuan dua seperti ini misalkan ini pertemuan tiga nah ini kalau kita mau kasih judul bisa misalnya misalkan disini ini tentang deskriptif nah kita enter maka nanti dia berubah nah ini kalau diskologi itu namanya folder jadi kalau kita mau apa namanya mengisi di pertemuan satu dua tiga ini atau topik misalkan topik monggo jadi satu topik itu bisa beberapa pertemuan nah disini kalau saya pakai dia sistem pertemuan jadi seperti itu kemudian tambah buat terus sampai dengan 14 pertemuan kalau memang Bapak Ibu sudah siap kontennya kalau misalkan ini belum kok masih sampai 7 atau kurang dari 14 maka bisa di add topik disini jadi add topik ini kita klik berapa yang ingin ditambahkan misalkan 7 juga maka kita add topik maka nanti dia akan menambah di bawahnya 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya sampai 14 seperti itu sampai disini bisa dipahami untuk apa namanya mengatur atau membuat apa ya namanya ini folder atau menu kalau di LMS Open Learning itu namanya module kalau di Open Learning namanya module tapi nanti di dalam module itu ada page nah contohnya seperti ini ada page RPS page jadi memang ini nanti kalau dianalogikan di LMS Open Learning itu module kalau di psikologi itu folder pada prinsipnya hampir mirip seperti psikologi nah setelah kita membuat sudah sesuai maka ini bisa kita tampilkan atau kita bisa munculkan ditampilkan atau tidak itu bisa untuk yang salah ini kita edit section jadi ini tadi section disini ini nanti tinggal kita ganti page nya nah ini nanti kita nah contohnya seperti ini ada salam membuka pendaluan di menu sebelah kiri itu nanti akan muncul nah seperti ini ini kalau kita ketik sampai pertemuan 14 itu nanti akan muncul disitu kalau kita klik disini di course section seperti ini nanti dia akan muncul di tampilan menu seperti ini nah seperti itu kemudian kalau menambahkan kuas dan UTS juga bisa UTS dan kuas terus bagaimana cara memindahkan ini Bapak Ibu jadi ini saya ulangi lagi saya cancel dulu bagaimana kita memindahkan misalkan dari pertemuan misalnya disini pendaluan kita taruh di di atas atau misalkan ada yang keliru misalkan pertemuan satu ini mau kita naikkan ke atas ini bisa kita lakukan dengan cara di klik kiri tahan nanti sampai bergeser seperti ini nanti bisa kita tarik ke atas kemudian kita letakkan di setelah pertemuan seperti itu bisa jadi bisa di klik pendaluan kita taruh di atas bisa caranya di track atau di klik di klik misalkan pertemuan satu ini saya taruh di bawah saya klik klik nanti nanti saya taruh di topik 14 akan nanti berpindah di ke tuker dengan topik 14 jadi di track bisa di track bisa atau ini bisa di track seperti ini atau kita klik di sini kita klik kita tanda plusnya ini nanti mau ditaruh gimana posisinya misalkan ditaruh di pertemuan dua kan ini kan pendaluan pertemuan dua pertemuan tiga harusnya kan pertemuan satu nah ini kita klik klik maka nanti dia akan berpindah selama pendaluan terus di sini ada pertemuan satu itu cara memindah apa namanya ini topiknya atau sectionnya disitu sectionnya kita pindah seperti itu kemudian untuk mengedit kontennya ini kita klik edit kemudian edit session mulai dari salam nah biasanya itu muncul menu-menu yang disini itu ada yang muncul ada juga yang tidak muncul nah itu bagaimana solusinya ini kita logout jadi disini bapak ibu untuk sepada itu ada dua apa dua tab tab yang pertama itu yang sepada LMS sepadanya atau bisa dinamakan halaman utamanya terus yang tab yang berikutnya ini tab yang berisi LMS nya maksudnya course nya mata kuliahnya maka ketika nanti ada trouble misalnya ini untuk tool nya ini kalau tidak muncul maka ini kita bisa logout kita logout kemudian ini kita plus dulu terus ini kita send out juga tidak main jadi harus di logout itu problem yang sering muncul di sepada kemudian kita login kembali nah baru kita masuk ke course nya tadi nah ini kita masuk lagi kita aktifkan tune editing on kemudian edit section nanti sampai muncul kadang sampai kok masih tidak muncul lagi dilongout lagi nah itu itu memang tricky nya seperti itu ya jadi ya harus dimaklumi sabar ya nah seperti itu kemudian kita bisa mengupload misalkan ini saya mengupload ini sebenarnya text ini sudah saya sertakan di modul juga jadi kalau bapak ibu ini ada contoh text kalau mau salam membuka mau disesuaikan ini bisa di edit nanti disesuaikan dengan prodi fakultas masing-masing ini copy paste nah ini di klik kanan salin tinggal di upload di edit disini nah kalau mau tambahkan gambar ini tinggal di klik insert or edit image nanti browse repositories nanti pilih yang choose file choose file nanti bapak ibu tinggal mencari yang sudah kalau ada gambar yang sudah disediakan munggu jangan dari gambar seperti ini kemudian upload this file kemudian nanti kita pilih this image is decorative only ini kita centang kemudian save image nah kalau seperti ini sudah untuk menambahkan text di bawahnya itu klik aja bagian kursornya letakkan di sebelah kanan enter jadi taruh disini kemudian enter kemudian di copy paste yang tadi disini salin kemudian disini kita paste nanti tinggal bisa kita kalau enggak ini kita bisa edit lagi tapi disini tulisnya juga sekali lagi enggak terlalu lengkap juga ini ada garis bawahnya juga enggak ada ya apa adanya seperti itu kemudian kita save things nah tabel nah tabel itu biasanya diubah ke gambar tapi ya dicoba saya coba kalau tabel dimasingan langsung disini copy paste bisa tapi biasanya kalau saya pakai ini sih kita ubah ke gambar snap snapping oh bisa snapping ini pakai bawaannya snapping tool ya bisa nanti tinggal di upload lagi disitu terima 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 kasih.